Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak kelas 12 RPL Selamat pagi, kita masih lanjut di pembahasan full stack web development kita, membuat e-commerce dashboard ya, kali ini kita sampai ke product listing, jadi nanti di product listing ini kita akan membuat fungsionalitas untuk menampilkan produk ya jadi kalau di e-commerce itu kan harus ada fungsionalitas yang digunakan untuk menampilkan produk-produk apa yang dijual, sama seperti ketika di Shopee atau Tokopedia atau yang lainnya apa saja detailnya yang akan kita buat di product listing ini, nanti kita akan membuat API untuk product listingnya, kita buat API-nya, kemudian kita juga akan membuat mekanisme untuk meretrieve atau mendapatkan data produk dari database, kemudian juga kita akan membuat GUI-nya untuk product listing atau tampilannya gitu untuk menampilkan produk intinya itu, oke langsung aja kita buka Visual Studio Code kita jangan lupa exam dan lain sebagainya ya juga dijalankan apacer, mysql kalian juga gak harus lewat cmd kalian bisa pakai open folder disini untuk membuka nah yang kita buka adalah yang backend backend ya kita buka yang backend dulu pastikan apa aja mysql jalan, oke yang lain tidak perlu oke, kemudian kita bisa coba jalankan dulu untuk cek laravelnya php artisan sir tunggu beberapa saat sampai dia benar-benar bisa compiling ya oke ini sudah jalan laravel kita di backend kita di localhost 8000 jadi sekarang kita bisa lanjut kita masih pakai produk controller php ya kita masih menggunakan controller yang sama jadi kenapa kita pakai controller ini karena product listing ini masih berkaitan dengan produk ya seperti yang sempat saya jelaskan di video-video sebelumnya bahwa satu controller itu dia bisa dipakai untuk mengatur mengatur traffic ya istilahnya mengatur mengatur mekanisme mengatur mekanisme transaksi apapun ya untuk satu jenis satu aspek elemen itu jadi kalau user controller ini untuk kaitannya dengan user user itu yang berkaitan dengan entitas user itu biasanya register login logout ganti password misalnya dan lain sebagainya itu bisa dijadikan satu di controller user controller jadi register dan login ini bisa dijadikan satu dan logout juga kalau misalkan memang perlu ya nah untuk yang product controller ini kita bisa menjadikan satu untuk mekanisme fungsionalitas yang terkait dengan produk jadi misalnya ini kemarin kita sudah buat add product atau tambah produk hari ini kita buat listing produk atau tampilan produk nanti kita juga akan membuat update produk dan lain sebagainya itu bisa kita taruh di product controller juga kemudian nanti di sini kita juga membutuhkan postman untuk uji coba ya oke sekarang kita bisa menambahkan function di bawahnya function add product ini kita kasih nama list seperti ini kenapa kok enggak list product ya sebenarnya oke free bebas jadi disini kalian bisa nulis function add saja atau disini kamu juga bisa bikin nama list product dan lain sebagainya jadi nama function bebas tapi kalian harus menyesuaikan di pemanggilan functionnya harus disesuaikan dengan nama fungsi yang kalian pakai kemudian disini kalian return modelnya model productnya all jadi kemarin kita sudah kita singgung bahwa model sini model sini ya basically ini kalau saya tulis product disini dia adalah sebenarnya manggil model produk PHP ini model itu adalah instance dari database database jadi mengobjekkan database database yang ada di tabel itu dia dimodelkan ke dalam sebuah objek oleh models sehingga ketika kita return product all itu sebenarnya kita menampilkan seluruh data produk dari database sebenarnya seperti itu jadi sangat simple sekali kalau menggunakan framework semacam Laravel kita tidak perlu coding terlalu banyak untuk membuat menampilkan data dari database kemudian sebelum dipakai kita harus bikin rout nya di routes routes kemudian api .php ini bisa kita copy kemudian ini diganti sesuaikan namanya tadi fungsin nya adalah list kemudian disini juga list nama function yang tadi kita taruh di roda controller kemudian silahkan di save semuanya ini juga di save kemudian oh iya ada satu hal ini metode nya yang kita pakai adalah get bukan lagi post oke kenapa pakai gate karena dia berkaitan dengan meretrieve data ya meretrieve data kalau post itu lebih berkaitan ke submit data jadi register login dan add product itu kan submit submit kita menyimpan data dari eksternal dari data yang kita inputkan ke dalam database register menyimpan data jadi mendaftarkan memasukkan data ke dalam database register login dan add product ini semuanya berkaitan dengan submit data sedangkan untuk list ini dia berkaitan dengan retrieve data menambahkan data maaf meretrieve data menampilkan data atau mendapatkan data sehingga metode yang dipakai biasanya memang menggunakan dot oke lanjut kita buka postman kita jangan lupa di save ya di save semua kita buka postman untuk menguji coba API yang baru saja kita buat oke postman kita sudah jalan kita bisa coba API kita ya bisa pakai new tab seperti ini kemudian alamatnya adalah localhost 8000 API list jadi localhost 8000 ini adalah alamat ini alamat servernya laravel di localhost dengan port 8000 kemudian API itu dari sini yang kita panggil ya karena kita frontend backend API itu yang menangani komunikasi antara frontend dan backend jadi kita pakai itu API.php ini API garis miring API kita tulis disini API kemudian list ini adalah root rootnya yang kita buat disini list root yang kita tuliskan disini jadi kalau disini dipanggil list maka akan memanggil function list function list yang ada di product controller function list ini berisi return product all jadi dari model product datanya semuanya di retrieve all ini artinya semua data di retrieve dan jangan lupa bahwa pada API kita metode yang dipakai adalah get sehingga di postman itu juga harus disesuaikan ini juga harus get localhost 8000 API list kemudian kita send nah status oke disini seharusnya dia akan tampil seluruh data di tabel product yang sudah kita inputkan pada video kemarin di video kemarin kita sudah input beberapa produk contohnya yang kita inputkan ini ada Samsung Galaxy kemudian Xiaomi Redmi Note Samsung Galaxy S8 OPPO Reno5 Google Pixel dan lain sebagainya ya oke sudah muncul ya berarti API kita jalan jadi kita sudah bisa menampilkan data-data yang berada pada tabel produk kita berikutnya kita akan mencoba untuk mendapatkan link dari produk ya mendapatkan link dari produk berdasarkan link pada gambar kemarin kita sudah upload gambar kan kemarin kita sudah upload gambar kemudian dari gambar yang kita upload itu kita akan dapat link nah ada satu hal yang harus kita setting lagi konfigur lagi bahwa link yang dikasih oleh Laravel ini auto ini ya itu dia tidak bisa diakses ya karena storage storage yang ada disini storage storage ini kan gambar-gambar kita kan itu ada disini ya ada di storage app products ini gambar-gambar kita ada disini nah folder storage ini dia secara default atau bawaan dari Laravel itu bawaannya dia tidak public sehingga dia tidak bisa diakses kita bisa coba kita buktikan ya kita bisa copy link ini copy kemudian kita coba akses apakah bisa kita pakai base url itu kemudian kita paste disini nah kalian akan mendapatkan error 404 not found padahal gambarnya ada dan memang itu link dari gambarnya cuman kenapa dia tidak bisa diakses karena memang storage kita ini ini tidak public gitu sehingga kita harus membuatnya menjadi public caranya untuk membuat menjadi public adalah kita atur konfigurasinya di config oops config ya config di config folder config kemudian file system file system kemudian links link kalian cari link disini kalian ganti dengan nama folder yang menyimpan gambar-gambar kita jadi yang menyimpan gambar-gambar kita kan namanya adalah produk segini kan kemudian kita ganti juga yang sebelah sini produk produk sesuaikan dengan nama folder yang ada di storage kita pastikan dulu nama foldernya produk pakai S produk jadi public path produk storage path produk jadi dia publik kemudian kita bisa jalankan jalankan link jalankan perintah untuk mengaktifkan link bisa menggunakan new terminal bikin terminal baru kemudian disini kamu buat php aktifan storage t2 link seperti itu link has been connected to jadi ini untuk mengaktifkan link jangan lupa ini di save oke ini tadi belum di save di save dulu kita coba lagi kita coba lagi setelah di save kita jalankan lagi oke jadi pastikan dulu sebelum jalankan ini ya php artisan storage link ini yang konfigurasi di file kita tadi di save dulu agar supaya efeknya masuk ke folder yang sudah kita tuliskan disini kemudian kita coba lihat apakah bisa gambarnya dibuka disini nah kita reload tadi ya browsernya dengan alamat yang kita copy dari postman tadi ini kita copy kemudian taruh disini dengan menggunakan base url setelah di reload gambarnya masuk kita bisa coba pakai gambar lain gambar yang kedua xiaomi redmi note 10 ini linknya kan ini jadi by default link-link ini tuh tidak public ya private sehingga gak bisa diakses gitu aja sih sehingga ini tadi proses kita untuk mengaktifkan link-link ini jadi linknya tidak berubah begini kita coba oke sudah bisa nampil sehingga nanti kita bisa membuat tampilan product listing beserta menampilkan gambar-gambarnya sekalian dengan menggunakan link-link yang sudah ada ini oke berikutnya kita akan menangani di front end ya untuk memulai membuat interface-nya jadi kita bisa buka lagi satu lagi visual studio code ini adalah cara yang kedua selain menggunakan CLI ya kemarin kita akan pakai command prompt kalian juga bisa seperti ini kemudian open folder kita buka aplikasi front end kita ada di C seharusnya ada di C exam htdocs ecom dashboard untuk yang front end oke kita bisa cek dulu pertama-tama kita bisa cek dulu jalan jalan atau mungkin ada kalian gak sadar kalian motif-motif padanya sehingga ada beberapa hal yang diligenerin atau bagaimana kita pastikan dulu dengan menggunakan npm start kita tunggu sampai halamannya tampil ya halaman react reactnya tampil oke kita sudah jalan ini wakal 3000 memang blank ya memang blank bahwa memang kita belum membuat interface untuk yang ini kita fokus dulu ke product listing kita buat komponen baru disini di SRC kita buat katakan namanya product listing product list gitu aja deh product list .js ya oke kemudian disini kita bikin function product list kemudian disini dikasih return hit ini kita kasih sesuatulah div kemudian disini export default product list nah kemudian kita bisa oh sorry kita bisa kasih header kita import dulu header nya import header rom header kemudian disini kita bisa tampilkan header nya kemudian di bawah nya ini bisa kita kasih sesuatu text ya kemudian save kemudian untuk bisa pakai product list ini ini harus kita import di app.js ya di app.js karena dia sebagai pintu masuk utama aplikasi kita sehingga harus ditaruh disini juga import product product list ini from product list ya ctrl s kemudian akan kita buatkan route nya route nya ibaratnya kita buatkan link nya url nya gitu kalau di html kan ahref tapi kalau di react itu kita bisa menggunakan route ini kita copy aja dari sini karena akan sama akan sama ini kita copy di sini disini kita hapus add nya oke kemudian kita ganti cek komponen nya dengan product list pro list nah oke ini gak perlu ini bisa kita hapus juga oops dari sini menghapus nya ctrl s kita bisa setelah kita save kita bisa view di browser bahwa memang akan ada dua ini dua apa dua navigation bar kalau kalian masuk ke homepage pun dia akan ngepost ke sini dan ini gak masalah ini akan kita resolve rate akan kita perbaiki di kemudian hari dengan menggunakan switch ya gak di kemudian hari mungkin setelah ini akan kita perbaiki tapi ini disini pas kita ini pas kita yang garis miring ini saja ini dipakai untuk url root ya url root jadi kalau misalkan dia buka localhost 3000 dia akan masuk ke product list oke biar lebih jelas saya demonstrasikan maksudnya kita coba login dulu login aja dengan user yang sudah ada login nah ketika login dia masuk ke halaman add product kemudian ketika saya masuk ke localhost 3000 localhost 3000 alamat utama dari aplikasi kita itu sebenarnya localhost 3000 dia langsung masuk ke halaman product list seperti itu maksudnya jadi rute ini rute garis miring saja ini maksudnya adalah rute untuk yang akan ditampilkan jika user memanggil alamat localhost 3000 begitu pula yang lain garis miring add garis miring add ini adalah rute yang akan ditampilkan jika user milih alamat add product update product dan seterusnya sekarang bagaimana kita mau menghilangkan double-double seperti ini menghilangkan double-double seperti ini kita bisa menggunakan switch 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 itu kalau kalian kalau kalian lupa di pemrograman dasar switch case switch case itu dia seperti if else ya switch case programming seperti if else seperti seperti if else ketika ada pilihan ketika satu nilainya satu di apa yang harus dilakukan ketika nilainya dua di apa yang harus dilakukan ketika nilainya tiga di apa yang harus dilakukan dengan membandingkan nilai itu terhadap suatu variable jadi sebuah variable biasanya akan ada sebuah variable yang memiliki nilai tertentu kemudian akan ada jika jika seperti ini jika variable itu satu nilainya maka tampilkan apa jika variable itu dua nilainya maka tampilkan apa dan seterusnya itu switch case kalian bisa baca-baca lebih lanjut terkait dengan switch case nah disini akan kita taruh switch disini di app.js kita bisa import dulu switch ini kemudian bisa kita pakai di browser router disini switch kemudian closingnya kita taruh di bawah seperti ini kemudian satu lagi kita harus mindahkan root path home ini root home router ini di bagian yang terakhir disini sekarang kita cek nah oke kita coba dulu nah looks fine lanjut lanjut kita ke header kenapa kita ke header karena kita mau nambahkan satu link disini untuk menampilkan untuk navigasi ke list product jadi ini kan ini kan belum ada linknya linknya kan masih ke add product dan update product list belum ada linknya sehingga kita akan modifikasi header kita untuk menambahkan link ke product list disini bisa kita tambahkan kita copy aja tadi kemudian pathnya adalah home kemudian labelnya adalah product list oke kita cek nah product list add product update product oke working fine semua bisa jalan semua oke anak-anak mungkin kalian penasaran kenapa disini di description nya bu dewi ini ada text area seperti ini punya kalian kalian kok bukan punya kalian kok bukan punya bu dewi kok text area gitu ya ini karena bu dewi mengubah ini mengubah di add product ad product di form nya yang terakhir sama bu dewi dikasih text area ya kalau yang lain kan kalian menggunakan input kan kemarin kita input input semua input 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 nah yang terakhir yang description ini sama bu dewi kemarin dirubah menjadi text area jadi ya tinggal kata input ini tinggal diganti text area kenapa karena setelah dipertimbangkan lagi bahwa deskripsi itu tidak hanya satu kalimat kan harusnya deskripsi itu banyak sekali misalnya samsung galaxy a72 misalnya deskripsinya biasanya kan bisa panjang mulai dari prosesornya apa jumlah prosesornya berapa ramnya berapa dan seterusnya itu biasanya deskripsi itu panjang sehingga sama bu dewi ini diganti text area kalian boleh mengikuti boleh tidak ya oke jadi itu switch kita jalan kemudian switch kita jalan yang disini kemudian header kita juga jalan kita sudah membuat link untuk ke sini ke product list sudah buat navigasi dan sudah bekerja dengan baik sekarang kita akan lanjut untuk integrasi API ya jadi kemarin kan kita sudah coba di postman untuk menguji coba API yang sudah kita buat di backend ini ya API yang sudah kita buat di backend nah ini ini kita sudah uji coba dan sudah jalan hanya saja ini dia masih terpisah antara frontend dan backend sehingga kita perlu mengintegrasikan antara API yang berada di Laravel ini dengan frontend atau aplikasi real kita kita masuk ke product list dulu kemudian kita import ini caranya akan kurang lebih sama seperti yang sudah kita pakai sebelumnya ya integrasi sebelumnya jadi tidak akan banyak perbedaan from react kemudian apa yang apalagi yang kita import di use state use state use state kemudian kita import table juga tabel untuk menampilkan tabel from react bootstrap kemudian kita buat cons statusnya disini cons data set data sama dengan use state seperti ini kita buat state kemudian kita buat use effect seperti yang di sebelum sebelumnya sama sama dengan seperti ini begini kemudian disini kita tambahkan kurung kurawal seperti itu oke kemudian disini kita mencik variable result sama dengan patch url nya http localhost 8000 API list kemudian yang disini ini agak kita motif harusnya dia menjadi seperti ini di sini koma kemudian begini oke kemudian jangan lupa diberi asing asing kemudian disini kita pakai json json sama dengan await result titik json seperti ini sorry ini gak pakai await wait result json seperti ini kemudian kita set data result kemudian disini kita bisa taruh di console console.one result data ops data gini darah ya kita save kita teliti lagi ini oh ini tidak pakai let karena ya result ini sudah pakai let yang awal sudah dideklarasikan dengan menggunakan let berarti yang kedua tidak perlu let lagi kemudian ini asing sudah ini karena agak ribet ya jadi harus diteliti ulang cons data set data sudah use state sudah use effect tanda panah sama dengan sudah fetch kemudian await result dari json set data console.one result data oke sudah kita save kemudian kita coba di sini inspect kita coba lihat di console apakah keluar data-datanya kita bisa stop dulu kita refresh untuk masuk ke product list lagi misalnya masuk ke add product dulu terus masuk ke product list oke disini sudah muncul resultnya ini bisa kita lihat result ini disini ada 7 produk ya Samsung Galaxy A71 Xiaomi Redmi Note 10 Samsung Galaxy S8 OPPO Reno oke berarti ini sudah jalan fine kemudian berikutnya hasil ini akan kita tampilkan di tabel ya sehingga kita bisa cari-cari tabel style tabel yang menurut kalian bagus ya dari react strap strap 1 nah disini ada beberapa tabel yang bisa kalian pakai beserta kode programnya disitu kalian bisa pilih tabel mana apakah tabel seperti ini atau small table atau dark table atau responsive table breakpoint spesifik ya ada pilihan itu nah oke lah kita pakai yang basic aja dulu yang ini ya yang tables ini disini cara buatnya adalah dengan table strip border hover t-head trtd dan seterusnya sesuai dengan yang dicontohkan disini oke ini bisa kita pakai oke sekarang kita buat tabelnya disini di product list table kemudian trtd kemudian ID misalnya kemudian kalian bisa buat beberapa name price description ya seharusnya ada 4 name price kemudian description kemudian untuk image oke kita lihat di tampilannya oke sudah ada kolom-kolomnya kemudian akan kita buat data map ya disini data map buka kurung kemudian begini begini kemudian begini kemudian kita buat ini saya copy taruh sini kemudian disini kita kasih item cek lagi oke ini gak perlu kemudian save kemudian ini ini gak perlu kita ganti disini item .id itu kemudian kita cek di halaman ini oke id sudah muncul ya 1 sudah 3567 kita bikin lagi untuk yang name item titik ini kemudian bikin pula untuk yang price ganti item titik price kemudian lanjut item titik description kemudian untuk yang image item titik file path ini kita cek oke image file path sudah muncul cuman kita maunya yang tampil gambar sebenarnya sehingga disini kita harus pakai sebagai gambar karena akan ditampilkan dalam bentuk gambar bukan link sehingga disini kita harus pakai img src img src sehingga gambar yang tampil itu tidak ininya tidak bukan bukan paste nya saja tapi juga akan muncul gambarnya jadi disini kita kasih img src begini dengan item file path ini ditambah base url nya http seperti ini seperti harusnya begitu nah disini kita kasih base url nya http oops ya http localhost 8000 begini yes kemudian kita cek dulu apakah gambarnya masuk alright gambarnya masuk tampil ya gambarnya tapi ini ukurannya sangat besar sehingga kita harus styling disini kita kasih style agar supaya ukurannya menjadi lebih kecil kita kasih style sama dengan width sama dengan 100px titik 2 pixel oke hs gini ya kita cek oh ya ada salah 100 oke 100 oke lumayan ini mengganggu ya ini deskripsi yang banyak ini bisa kita hapus dari database langsung di produk ada produk dengan id sorry produk dengan id 5 6 7 ini kita hapus aja delete delete oke terlalu banyak deskripsi nah lumayan lumayan semacam seperti itu tapi tabelnya bisa kita kasih style juga ini keseluruhan ini biar tidak terlalu seperti ini ya biar tidak terlalu penuh penuh ke seluruh halaman gitu jadi kita bisa kasih sm call di atas di bawahnya ini bisa kita kasih div class oops class name sama dengan call sm8 offset sm3 seperti ini kemudian tutup div kita pindah ke bawah kesini kita cek dulu look and fill tampilannya seperti apa oh offsetnya mungkin kebanyakan kita coba offsetnya kurangi dua oke lumayan oke sekarang kita akan coba styling tabelnya ya kalau yang kalian lihat tadi di bootstrap table react bootstrap table itu kita bisa pakai contoh-contoh table yang ada disini kita bisa pakai yang paling basic aja dulu disini ada style yang harus kita terapkan strip border hover untuk memberi border strip kemudian memberi hover dan lain sebagainya intinya kalau mau seperti ini ikuti kode program yang ada disini kita ikuti saja stylenya strip border hover ini bisa kita komplit cluster kita taruh di tabel kita di product list disini taruh kemudian ada yang lain tah harus ada t-head t-head dan t-body t-body ya kita kasih t-head ops t-headnya di sebelah atas oke kasih t-head disini t-head kemudian ininya di bawah seperti itu kemudian ada t-body nah t-body disini t-body oke ditutup di bawahnya lagi disini kita save apakah dampaknya ada oke baik sudah sesuai ya dengan style bootstrap table yang mau kita pakai yang tadi maunya kita pakai ini sudah sesuai kalau mau pakai yang lain misalnya boleh silahkan kalian ikuti saja yang ada di bootstrap table ini misalnya yang small kemudian bisa juga pakai yang dark itu tinggal diikuti aja cara stylingnya yang ada disini ya begitu anak-anak untuk pembuatan product list ya sudah jadi sudah bisa menampilkan daftar produk yang ada jadi disini kamu bisa uji coba secara penuh disini kita bisa tambahkan produk baru misalnya iphone x cari gambarnya dulu iphone x image kita save bagaimana di download di download aja kemudian kita pilih file yang tadi itu dari download itu harga berapa ya 12 juta ad product ad product oke kemudian kita bisa cek di product list apakah masuk oke masuk di id 8 itu anak-anak untuk fungsionalitas product list ya jangan lupa dipraktekan sambil melihat video sambil dipraktekan kemudian nanti kalian yang akan kalian kirim di e-learning adalah api php dan product controller jadi product controller php ini dan api php kemudian yang dari front end yang akan kalian kirim adalah app sorry app.js serta header.js serta product list.js itu yang harus kalian upload ya di rar aja jadi satu rar gitu terima kasih mohon maaf atas segala kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati